Intro M.J. Jurnalis Dinas Kesehatan Kota Palembang mengalami kekurangan stok vaksin COVID-19 Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum menjadi terhambat Dan untuk informasi selengkapnya kami bergabung dengan jurnalis M.J.N. Ada Rahmat langsung dari Kota Palembang Langsung saja Rahmat Sejauh ini seperti apa pelaksanaan vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum di Palembang? Baik, Kebrian Berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Vaksinasi booster kedua bagi kelompok sasaran masyarakat umum Sudah bisa dilaksanakan mulai 24 Januari 23 kemarin Namun di Kota Palembang sendiri belum bisa dilaksanakan Hal itu karena stok vaksin Pfizer yang digunakan untuk vaksinasi booster kedua Stoknya sudah tidak ada lagi Kepala Bidang Pencegahan dan Penekendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudi Setiawan mengatakan saat ini pihaknya mengajukan permintaan penambahan sebanyak 3.000 vial vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Yudi mengatakan Dinas Kesehatan Kota Palembang membutuhkan tambahan pasokan vaksin untuk menyediakan layanan vaksinasi booster kedua bagi kelompok sasaran masyarakat umum Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Trisna Warman Sudah mengajukan permintaan vaksin Pfizer sejak satu bulan lalu namun masih menunggu distribusi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Trisna Warman menjelaskan berdasarkan jawaban dari Kementerian Kesehatan permintaan vaksin booster kedua untuk Sumatera Selatan akan dikirim dalam waktu dekat ini Sehingga vaksinasi booster kedua dapat segera dilaksanakan Menurut Trisna Warman bahwa keterbatasan terdiri dan vaksin COVID-19 membuat laksanaan vaksinasi dosis penguat kedua kurang optimal Menurut Trisna Warman ada sekitar 1,4 juta orang atau 26,7 persen dari total 7,2 juta orang yang menjadi target vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan Demikian Ya Rahmat, kemudian capaian vaksinasi kedua bagi lansia khususnya di Kota Palembang ini seperti apa? Bisa Anda gambarkan lebih spesifik dan juga detail lagi Rahmat Baik, Pak Brian Dinas Kesehatan Kota Palembang sudah mempercepat vaksinasi cakupan vaksinasi COVID-19 dosis penguat kedua untuk Utamanya untuk kelompok lanjutan usia atau lansia Warga lansia yang sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19 dosis keempat atau booster kedua di Kota Palembang baru 1.891 orang atau sekitar 1,47 persen dari keseluruhan vaksinasi booster kedua di Kota Palembang Saat ini baru sebanyak 7.622 orang atau sekitar 52,59 persen dari seluruh target sasaran vaksinasi di Kota Palembang Demikian, Pak Brian Rahmat satu lagi, bagaimana dengan antusias dari warga Palembang sendiri terkait dengan vaksinasi? Apakah masih tinggi atau bagaimana? Baik, Pak Brian Menurut Yudi Setiawan, selaku kabit pencegahan dan pengendalian penyakit menular Menjelaskan bahwa antusias vaksinasi masyarakat Kota Palembang sendiri cukup tinggi Karena mengingat bahwa syarat vaksinasi juga akan digunakan sebagai syarat transportasi udara maupun darat, Pak Brian Jadi antusiasnya cukup tinggi di Kota Palembang sendiri Pak Brian Baik, antusiasnya masih tinggi Kita tentunya akan terus melihat dan juga berharap agar vaksinasi terus merata di seluruh Indonesia Terima kasih, Jurnalis MJN Rahmat atas laporan Anda langsung dari Palembang, Sumatera Selatan Salam sehat dan juga selamat kembali bertugas Terima kasih